Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di pertemuan kali ini, walaupun lewat virtual. Nah, lewat ini saja yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini. Tapi Bapak harap semuanya mengikuti dengan sebaik mungkin. Oke, langsung saja ya, karena ini waktunya juga enggak lama ya, hanya terbatas. Nah, pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan tentang konsep gelombang, persamaan gelombang, tapi masih gelombang yang berjalan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang sudut fase gelombangnya dan juga fase. Nanti kita akan aplikasikan juga dalam pemencahan, problem, ataupun soal-soal yang ada. Oke, ini Bapak akan share screen dulu ya. Oke, apakah sudah nampaknya? Ya, sudut fase gelombang. Nah, indikator yang diharapkan akan dapatkan. Nah, ini sebenarnya lanjutkan yang kemarin ya. Tapi ini Bapak akan mereview sedikit ya tentang memahami persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan gelombang berjalan. Kemudian diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan tentang fase, sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan. Nah, ini Bapak akan kasih pemahaman terus pembahasan kita ya tentang materi ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut fase ataupun fase itu sendiri? Nah, sudut fase nanti disini artinya sudut ya, seperti kalian tahu sudut itu biasanya bohnya theta ya. Satuannya biasanya berajat ya, tapi disini kita pakai satuannya radian. Nanti simbolnya theta, kita gunakan sini radian ya. Terus ikutnya rat, radian. Sedangkan fase, disini tidak ada, kita tidak ada bentuknya. Ini artinya bagian dari gelombang, berapa bagian dari suatu gelombangnya. Nah, sebelumnya Bapak sudah jelaskan bentuk gelombang ya, terutama yang transversal yang kita gunakan. Nah, disini Y-nya, ini adalah simpangannya. A-nya amplitudo, sin omega T dikurang KX. Disini omega itu kecepatan sudut dari getarnya, sumber gelombangnya. Kemudian K-nya adalah tetapan gelombang. Harus sudah diingat juga bahwa omeganya itu, sebelumnya ini, sementara warnanya bisa di-rex. Nah, disini omega, ini sama dengan 2P per periode, ya. Atau 2PF. Ini karena F sama T berbalik-terbalik. Kemudian itu K-nya, K-nya disini 2P per lambda. Lambda ini panjang gelombangnya. Nah, yang dimaksud dengan sudut fase, ataupun theta, ya, sudut fase disini adalah, nah, yang disini, coba, sin setelah sin kan biasanya sudut ya. Maksudnya tadi di trigonometri matematika sudah belajar ya. Jadi, di dalam sin ini, itulah si sudutnya tadi, sudut fasenya. Jadi, Y kali A kali sin dari sudut fase. Nah, seperti ini. Nah, artinya sudut fasenya nanti sendiri adalah, nah ini, sama dengan ini ya. Sudut fasenya. Berarti omega T dikurang KX. Seperti itu ya. Tapi, kalau ini dijabarkan lagi, bisa saja, omega-nya kan jadi 2P per per UD, jadi dikali T, dikurang ini 2P per lambda kali X, sehingga 2P-nya bisa kita keluarkan. Jadi, 2P dikali T per per UD, kurang X per lambda ya. Nah, ini untuk sudut fase ya. Seperti ini. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan fase? Nah, ini sebenarnya hampir sama antara sudut fase dengan fase itu sendiri. Cuman bentuknya yang beda. Kalau di sini, dia dalam bentuk radian. Radian. Ini bukan satuan ya, ingat ya. Radian ini adalah bukan satuan. Tapi, bentuk berapa bagian gitu. Nah, kalau fase, dia berapa bagian untuk satu kali gelombang ya. Atau satu kali getar, satu fase gitu. Jadi, misalnya, kalau fase di situ, dia nggak ada pakai simbol lagi. Karena udah bagian dari suatu gelombangnya. Nanti kalau dibuat dalam matematikanya, si fase tadi, ini sudut pasenya dibagi dengan 2P. Karena dirubah ke, masih ingat ya, kalau yang gerak melingkar waktu pelajaran kelas 10, itu kan ada beberapa ya. Kalau sudut ini bisa dinyatakan dalam radian. Misalnya, Bapak Buat ini satu putaran. Satu putaran. Ini sama dengan 2P radian. Ini bener-bener masih ingat ya. Bisa juga sama dengan 360 derajat. Jadi, yang kita ukuran ini. Inilah sih, pasenya tadi. Kalau ini nanti dalam sudut fase. Terkadang disoal, dia disamakan antara sudut fase dengan fase. Ini sebenarnya maksudnya sama. Cuma nanti kalian perhatikan, ketika ada dia dalam bentuk radian, itu berarti maksudnya adalah simbol ini. Kalau dia tidak ada satuan ya, maksudnya simbol ini. Bukan satu sih, nggak ada radian ya. Ini fungsinya. Nah, kalau kita masukkan kan 2P-nya habis ya. Sehingga timbul, disini adalah waktu, tinggal dibagi sama 2P tadi. Jadi, habis ya. Ini sebentar ya. Jadi, tadi 2P, ini dikali T per T besar, dikurang X per lambda. Ini kan per 2P. Jadi, 2P-nya bisa kita coret. Sehingga, fasenya nanti sendiri adalah waktu per periode dikurang X per lambda. Nah, ini untuk si fasenya. Oke, ini tadi sudah fase. Nah, ini untuk dari segi matematiknya, matematisnya. Jadi, kalau Bapak gambar lah, misalnya suatu gelombang seperti ini. Masih bisa terlihat ya. Nah, kira-kira gini. Nah, jadi, misalkan dari titik A ke titik B misalnya, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, kalau misalnya dari A ke B, ini berapa fasenya misalkan? Fase itu kan berarti berapa bagian gelombang. Nah, sedangkan satu gelombang itu adalah dari A ke E ya. Dari A ke E, satu gelombang. Jadi, kalau dari A ke B berapa ini? Seperam? Seperam 4 gitu. Kalau dari A ke C berarti fasesnya berapa? Nah, setengah gitu. Ya, karena kan di secara matematika bisa, tapi kan lebih enak kalau kita lihat gambarnya. Misalnya dari A ke D, A ke D berarti 3 per 4. Kemudian nanti ada yang dimaksud dengan beda fase atau delta fase ya, beda fase ya. Oke, ini kalau mau dicatat atau di screenshot silahkan ya. Karena nanti ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soalnya. Sudah? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oh, ini langsung soal. Sorry. Kita buat satu halaman baru lagi. Bisa tulis-tulis lagi. Nah, tadi Bapak belum menjelaskan tentang beda fase ya. Jadi, kalau di sini untuk beda fasenya, jadi kita bahas tentang beda fase. Berarti delta ya. seperti ini. Jelas dari sini kalau delta berarti akhir dikurang awal. Berarti untuk ke wajah wajah kering lagi. Sebentar. Nah, untuk beda fase, berarti di fase dua, fase kedua dikurang fase satu gitu. kalau misalnya tadi Bapak ada gambar misalnya untuk lombang. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini ada titik A, kemudian titik B, C, D. Misalnya antara si D dengan si C. Nah, inilah beda fasenya. Ini berapa gitu. Nah, dengan ada beda fase ini kita bisa lihat ternyata ada perbedaan juga di simpangannya. Simpangan di D enggak sama dengan di C gitu. Jadi nanti bisa dihubungkan dengan simpangan juga. Oke, nanti di sini untuk beda fasenya tadi. Jika pada waktu yang sama dihitungnya, untuk waktu yang sama maka di sini delta X-nya yang berbeda. Delta X per lam lambda. Jadi nanti bisa kita buat X2 kurang X1 per lam lambda. Jika pada waktu yang sama kita menghitung jaraknya gitu. Misalnya jarak antara B sama D. Pada waktu yang sama. Ada orang lihat di B, ada orang lihat di D. Waktunya bersamaan. Nah, kita gunakan ini perbedaan jarak, perubahan jaraknya yang berapa. Misalnya di sini ada delta X-nya. Nah, tapi jika digunakan posisi yang sama, misalnya diamati posisi di titik sini misalkan. Ini posisi X-nya ya. Ini kan X tadi ya. Nah, X-nya udah tetap. Berarti yang berubah apa? Waktunya kan. Waktu kapan sampai waktu kapan. Nah, berarti nanti untuk beda fasenya yang terjadi perubahannya adalah perubahan waktu. Berarti delta T per prio-prio D. Nanti tergantung apa yang digunakan. Apakah tadi waktu yang sama atau jaraknya, posisi yang sama. Seperti itu ya. Oke. Nah, biar lebih jelas lagi. Karena nanti kalau untuk materi ini kalian bisa lihat di psikologi ataupun lihat di internet itu udah banyak ya. Rumus-rumus. Bapak Rasa kalian bisa baca sendiri dan coba dipahami. Kita coba lihat contoh-contoh soalnya biar lebih paham lagi. Oke, coba kita lihat ini nomor satu ya. Nah, suatu gelombang berjalan merambat melalui permukaan air. Oke, ini anggaplah gelombang air ya. Seperti itu. Dengan data seperti pada diagram ini kita perhatikan di titik A dia ke titik B. Nah, jarak antara titik A ke titik B di sini adalah 2 meter. Sudah? Nah, amplitudunya di sini kita lihat 3 cm nih. 3 cm. Nah, amplitudunya 3 cm ya. Yang diminta beda fase jadi beda fase beda fase antara titik A dan titik B. Nah, berapakah beda pasenya? Nah, di sini Bapak tadi sudah jelaskan ya. Berarti di sini pada waktu kita gambar seperti itu berarti pada waktu yang bersamaan gitu. Waktunya berarti sama. Berarti di sini ada terjadi perbedaan delta delta X-nya. Ini yang 2 meter. Oke. Nah, jadi kita harus cari dulu lambdanya nih. Nah, lambdanya berapa? Oke. Jadi, lambda kalau dari gambar ini, bisa gitu lah, ini berapa banyak gelombang ini? ini satu. Berapa banyak ada yang tahu gelombangnya ini dari A ke B? Dua. Dua. Berarti dua gelombang. Ini satu. Ini dua. Nah, jadi yang dua meter itu dua gelombang. Jadi, sebenarnya sini bisa kita gunakan untuk mencarinya adalah dua gelombang, dua lambda, itu jaraknya sama dengan dua meter. sehingga lambdanya adalah dua per dua atau satu meter. Jadi, diperoleh lambdanya adalah satu meter dari gambarnya. Lalu, apalagi? Nah, lalu kita lihat, tadi kan untuk beda fase, delta fase di sini adalah delta X per lambda. Nah, delta X-nya berarti XB dikurang XA per lambda. Nah, XB-nya itu kan ini sebagai titik nolnya ya, titik awalnya titik A. Berarti ini dua ya, ini kan dua meter. Ini dua, dikurang, ini berapa ini? Nol ya. Jadi, posisi A-nya nol per lambdanya satu. Maka di sini beda pasenya adalah dua. Nah, ini perlu Bapak jelaskan juga untuk beda fase. Nanti ada yang namanya sepase, ada yang melawan fase. Nah, untuk yang sepase, jadi ada dikatakan dua gelombang itu sepase pada saat kapan. Nah, misalkan gini, ini Bapak ambil aja gambar yang dari sini juga ya. Bentar ya. Nah, misalkan ini ada titik A. Ini kan aranya mau ke atas nih kan. Geraknya kan. Lihat, seperti ini. Nah, ini kalau dengan titik, atau ini Bapak buat titik C misalnya. Ini sepase dia. kan searah kan. Ini ke atas, ini ke atas juga. Jadi, A sama C itu sepase. Tapi, jika Bapak buat titik A, kemudian di sini ada Bapak buat titik B ya, misalnya. Ini kan turun ke bawah kan. Ini titik apalah kita buat. Titik D lah misalnya. Titik A dengan titik D, ini berlawan fase. Kenapa? Karena ini kan dia mau naik ke atas nih. Sedangkan ini persis mau turun ke bawah. Nah, jarak dari A ke D berapa fase ini? Setengah kan? Sedangkan dari A ke C berapa? Satu. Nah, di sini di B, ini kalau kita lanjutkan terus kan, ini kan juga akan ke atas nih kan. Nah, titik A dengan titik B juga itu sepase. Berarti dia tadi sepase, ini kita lihat beda fasenya dua. Berarti syarat agar dia sepase, dari sini bisa kita buat kesimpulan bahwa apabila sepase itu beda fasenya, ini wajib bilangan bulat. Bukan bilangan bulat, maksud apa? Bilangan asli lah ya. Bilangan asli. Bisa dari satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Jadi kalau dia bilangan bulat seperti, sorry, bilangan asli, maka dia sepase. Nah, lalu bagaimana yang berbeda fase atau berlawanan fase ya? Kalau yang fase berlawanan, berlawanan fase, nah, di sini beda fasenya, itu kelipatan dari apa tadi? Tadi kan di sini kita lihat setengah. Ya, titik A dengan D. Kemudian nih, kalau saya buat titik satu lagi di sini, misalnya ini saya buat titik F lah, kalau tahu ya. Nah, jadi, A dengan F juga berlawanan fase. Ini kan dia mau naik ke atas nih kan? Ini dia. Sedangkan di F dia mau turun ke bawah. Nah, ini berapa fase nih? Coba kita lihat. Ini dari A ke C kan satu. Dari C ke F dia setengah. Berarti satu setengah. Tadi yang A dengan D juga berlawanan fase. Ini A mau ke atas, si D-nya mau turun ke bawah. Ini juga berlawanan fase. Nah, ini jaraknya berapa nih? Berapa fase? Jadi, beda pasenya di sini kan juga setengah. Tadi satu setengah. Jadi, dia seperti itu, yang setengah-setengah. Jadi setengah. Kemudian apa? Satu setengah. satu setengah atau tiga per dua ya. Kemudian, mungkin di sini dua setengah dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, kalau dia berlawanan fase, dia itu ada sisanya setengah. Oke, ini untuk pembahasan yang nomor pertama, yang nomor satu. Nah, dari sini ada yang mau ditanya, silakan. Adakah yang mau ditanya dari soal nomor satu ini? Ini kita masih bahas yang ringan-ringan dulu. Tidak ada, berarti sudah paham ya. Jadi, harus tahu untuk satu gelombang yang mana. Kemudian ini beda pasenya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini katanya sebuah gelombang merambat pada tali. Dengan persamaan simpangannya ini ya, persamaan-nya. Y sama dengan 0,03, sin P kali 2T dikurang 0,1X, di mana X dan Y, Y dan X dalam meter dan T dalam skon. maka tentukan posisi titik yang memiliki beda fase 0,5. Berarti ini beda pasenya. Nah, di sini kita dari persamaannya diperoleh data ya, bahwa ini kan, kemarin ini sudah saya jelaskan ya, A, sin, ini bisa kali ke dalam nih. Jadi, 2PT ya. Oke, dikurang 0,1PX. Nah, ini sebagai si Omega, yang ininya sebagai si K ya, tetapan pegas ya. Seperti itu. Jadi, di sini posisi berarti X ya. X-nya. Nah, jika ada merambat dari sumber, ini misalnya tali, ini sumbernya seperti ini. Nah, berarti kita mau cari titik di mana ini, di sekitar sini. Nah, kita temukan dulu lambdanya, karena kita mau gunakan bahwa beda pasenya nanti. Ini berarti delta X per lambda. Jadi, kita perlu si lambda ini. 20, ya. Kita ambil. Ada yang dapat lambdanya berapa ini? Lambda 20, ya. Oke, bagus ya. Ya, ini saya tuliskan aja. Jadi, K-nya di soal ini kan 0,1P ya. Di sini 2P per lambda sama dengan 0,1P. P-nya bisa kita coret ya. Yang persatu kita kali silang, jadi 0,1 kali lambda sama dengan 2. Ya, bagus. Lambdanya adalah 20. 2 per 0,1 20. Nah, sini kita gunakan satuannya meter ya. Nah, setelah ini kita lihat delta X-nya. Jadi, kita bisa ambil, ini kan sebenarnya X2 kurang X1 ya, per lambda. Nah, ini kita lihat posisi. Berarti posisi kita ambil dari titik acuannya sumber getaran atau X1-nya 0, gitu. Ya, dari titik, katakan dari titik A, dari awal gelombang. Jadi, ini kita buat aja X dikurang 0, per 20, ya. Sini katanya berapa? 0,5. Sehingga diproleh X-nya adalah 10, 10 meter ya. Seperti ini. Jadi, 0,5 dikali 20. Ya. Oke, Bapak harap ini nggak terlalu sulit ya? Ya, Zer. Nah, jadi, karena di sini 0,5 atau setengah, nah, ini pada saat ini terjadi apa? Berlawaran, Pak. Berlawaran fase. Ya. Jadi, kalau dia 0,5 atau 1,5 berlawaran fase. Oke, di sini Bapak ada soal lagi ya tentang ini. Bapak beri kesempatan dulu untuk menyelesaikannya. coba masing-masing ambil kertasnya, pulpennya, coba dikerjakan. Ya, dicoba dulu. Masih ada waktu nih, dikit lagi. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit lah. Ya, karena ini bedanya dengan kalian lihat video kan? Kalau cuma lihat video kan, kalian nggak bisa interaksi. Ini bisa. Silahkan dicoba dulu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau udah ada yang dapat, langsung bilang aja. Ini, ini apa ya? Misalnya, yang benar. Misalnya 1, 2, 3, atau 1, 1, 2. 1, 2 benar, Sir. 1, 2 benar? Nomor 3 udah dicoba? Belum, Sir. Silahkan dicoba dulu. Jadi ini udah penggabungan dari materi kita sebelumnya juga ya. Ditambah disini ada fase ya. Sudut fase dan pasenya. 3 benar, Sir. Ya, bagus. 3 benar. Sekarang yang tinggal 4. Jadi, kalau di ujian masa perguruan tinggi itu, ada model soal seperti ini ya. Jadi, kalau 1, 2, 3 betul dia, jawabannya A. Kalau misalnya yang benar 1, 3, itu jawabannya B. Kemudian, kalau yang benar 2, 4, itu C. Kalau hanya 4 aja yang benar, itu D. Kalau semuanya benar, 1, 2, 3, 4 yang benar, itu choice-nya E. Ya. Jadi, kalau bisa diingat, biar nanti gak lihat-lihat lagi petunjuknya. Memang nanti harusnya ada petunjuknya juga. Itu udah jarang sih, kelihatan yang semuanya seperti ini. Nah, udah banyak langsung pilihan choice aja. Oke, yang nomor 4 ini tinggal. Tadi temannya udah dapat 1, 2, 3, katanya benar. Yang 4 nih. Jadi, pilihannya mungkin A, atau mungkin E kan. Tinggal itu kemungkinannya. Jadi, harus dicek juga bagian 4 ini. Sebenarnya ada triknya ya. Jadi, kalau misalnya 1-nya benar, 2-nya udah benar, 3 ini gak usah perlu kita cek. Pasti sudah benar. Jadi, kalau 1 benar, 2 benar, langsung cek yang nomor 4. Ketika nomor 4-nya salah, maka jawabannya A. Kalau nomor 4-nya benar, jawabannya E. Itu triknya, biar yang nomor 3 ini tidak perlu men-check lagi jawabannya. Oke, yang ini ada, dapat? Empatnya? Tinggal masalah yang nomor 4 nih. Benar atau salah? Oke lah, ini Bapak jelaskan saja ya. Jadi begini, ini Bapak ubah dulu di persamaannya. Jadi, Y sama dengan, ini 0,02 sin, ini P-nya klikin di dalam aja. Jadi, 50PT ditambah Vx. Seperti ini. Nah, inilah sebagai Omega. Yang ini sebagai K ya. Nah, kalau untuk frekuensi kita gunakan Omega. Jadi, Omega disini adalah 2PF ya. Atau disini langsung aja buat 50T-nya. Saya buat 50P ya. T-nya nggak usah ikut. Nah, ini 2PF. Oke, ini sama lainnya 50P. P-nya bisa coret. frekuensinya 50 per 2. Jadi, 25 Hz. Oke, bagus. Ini udah betul yang satunya. Yang bagian 2, panjang gelombang kita gunakan K-nya ya untuk mencari lambdanya. Ini K-nya kita gunakan. Nah, K disini adalah berapa itu? Tadi di soal P aja ya. Iya, saya. Berarti ini 2P per lambda sama dengan P. Ini P-nya bisa coret. Kan jadi 1. Lambda sama dengan 2 ya. 2 meter. Ini juga sudah betul. Biasanya kalau 1 dan 2 betul, 3 pasti betul. Tapi untuk lebih update lagi kita kerjakan saja. Karena kan nanti mungkin soalnya bukan seperti ini ya. Bisa ditanya V-nya. V-nya sama dengan apa ini? V sama dengan lambda dikali F. Panjang gelombangnya 2 kali F-nya 25 sehingga diperoleh ini 50 meter per sekon. Ya, ini betul juga. Nah, yang keempat dikatakan sini 2 titik yang berjara 50 meter katanya sepas ini 50-nya artinya delta X-nya. Nah, jadi kita buat dulu beda pasenya kita cari. Jadi, beda pasenya disini kan delta X per lambda. Nah, delta X-nya disini 50 katanya. 50 meter per lambda-nya berapa disini? 2 ya. 2. Berarti berapa ini? 25 beda pasenya. Nah, ini kan berarti bilangan asli kan ini 25. Maka dia sepasen. Berarti juga betul. Maka jawabannya disini benar semua. Jadi, E ya. Jadi, 1, 2, 3, 4 yang betul itu choice-nya adalah E. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau sudah bisa bagian ini. Ini lagi, satu lagi. Oh, satu lagi nih. Waktunya udah mau habis ya. Oke, langsung Bapak jelasin aja ya, karena waktunya udah mau habis ya. Aduh, ini. Coba ya, kita lihat soal ini. Suatu gelombang berjalan melalui titik A dan titik B berjarak 8 cm dari A ke B. Pada saat ini sama dengan 0, simpangan di A itu dikatakan 0. Jika panjang gelombangnya 12 cm, ini lambdanya, amplitudenya 4 cm, maka simpangan di titik B yang sudut fasenya adalah pada saat sudut fase di titik A, 3 pi per 2. Nah, seperti itu. Oke. Berarti tanya simpangan ya. T sama dengan 0, simpangan di A itu 0. ya. Jadi, disini ada, kita lihat tentang, ini ada panjang gelombang ya. 6 dah. Nah, kita gunakan beda fase ya. Jadi, beda fasenya tadi, pada saat sudut fase di A, berarti beda fase A dan B ya. Jadi, bawah-bobah ini beda fase-nya, ini sama dengan, jika panjang gelombangnya, itu tempat simpangan di B. Oke, jadi, di sini beda fase itu kan, tinggal kita buat delta X ya, delta X, oke, delta X per lambda ya, tadi rumusnya. Nah, ini beda fase berarti fase di B, oh, ini dikatakan kalau sudah ada P-nya di sini, nah, artinya dia sudah dalam bentuk ini ya, fase-nya. Jadi, ini dikali sama 2P ya. Jadi, ini sudut ya. Jadi, ini kita tidak perlu lagi. Oke, ini bapak ganti saja. Karena tadi, sudut fase, sudah ada sudut fase-nya. Jadi, beda sudut fase berarti delta theta, sama dengan, beda fase-nya, ini dibagi dengan, 2P, atau langsung saja sih, ini langsung, 2P, delta X per lambda ya. Nah, di sini beda fase-nya berarti, kita kurangkan ya, sudut fase di B dikurang, sudut fase di A, sama dengan, 2P, delta X-nya berapa jadi soal? Delta X, delta X, 8 ya. Ini 8 cm, per lambdanya 12. Ini 12 cm, ini kita lihat. Oke, sama-sama dibagi, berapa nih? Bagi 4. Ini 2, bagi 4, 3 ya. Jadi, di sini, 4P per 3. Nah, ini sudut fase di B, dikurang sudut fase di A berapa? 3P per 2 ya. Ya, seng. Nah, berarti sudut fase di B, sudut fase-nya adalah, 4P per 3 ditambah, 3P per 2. Berarti berapa nih? 8P ditambah, 9P per 6. Jadi berapa ya? 17 ya? 17P ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan, sudut fase itu untuk, Y di titik B adalah, A sin, sudut fase B. A-nya tadi, diambil dulunya 4 cm ya. 4 dikali sin, 17 per 6P ya. Nah, diharapkan nanti bisa, secara matematisnya juga ini ya. Jadi, 17 per 6 itu, kalau kita bulatkan, misalkan, 6 kali berapa? 6 kali 2, atau 3? 2 ya, berarti, kalau 17P per 6, ini bisa kita ubah jadi, 2, sisa berapa berarti? 12 berarti 5 ya, 5 per 6. Nah, ini, bisa kita ubah gini, jadi, 2P ditambah, 5 per 6P. Nah, harus paham ya, kalau 2P berarti satu putaran ya, ini sama dengan 0 gitu. Ya, 2P itu sama dengan 0 juga, sehingga ini 4, sin, tinggal 5 per 6P. Nah, P di situ kita gunakan berapa? 180. Ya, jadi, simpangan di B-nya, jadi, 4 dikali sin, 180 dibagi 6, 30 ya, berarti ini 150 derajat. Ini keluaran kedua, berarti positif ya, 150, keluaran kedua. Nah, 30 ya? 30 ya? 2 aja. Berarti jawabannya 2 cm. Ya, Bapak harap ini bisa dipahami ya, ini gabungannya. Oke, Bapak rasa pertemuan ini cukup sekian dulu, jadi kalau mau di screenshot, silahkan di screenshot ya, atau dibaca-baca lagi, atau nanti lihat video pembelajarannya di Youtube. Oke, baiklah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang gelombang berdiri, atau gelombang stasioner. ya, nanti ada 2, ujung terikat, sama ujung bebas, Bapak harap dibaca dulu sebelum kita belajar, artinya minggu depan itu sudah dipersiapkan. Oke, baiklah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, Bapak harap bisa berfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.